Intro Perseteruan kedua pengacara kondang Hotman Paris dengan Hotmasi Tompul terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik dalam menangani kasus Ibunda Bams ex-vokalis Samson Desiree Tarigan kini telah menemukan sebuah jawaban. Dalam sidang putusan yang berjalan pada hari Rabu kemarin, Hotman Paris pun telah dinyatakan tidak bersalah terkait pelanggaran kode etik. Usai menjalani sidang putusan, Hotman Paris yang ditemani oleh Bamsamsan dan Desiree Tarigan pun mengungkapkan jika Hotmasi Tompul kalah telak dari dirinya. Jadi hari ini ada dua kasus pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah Berhadi DKI Jakarta. Satu, pengaduan dari Hotmasi Tompul terhadap Hotman Paris. Katanya aku melanggar kode etik advokat. Di dalam pengaduannya antara lain disebutkan, karena Hotman Paris dansa-dansa dengan cewek cantik. Karena Hotman Paris berenang pakai kolor. Itulah tuduhannya. Katanya itu melanggar kode etik. Saya sangat khawatir. Kalau saya sampai nggak bisa dansa di Bali, ya gimana dong? Makanya saya lawan. Akhirnya, Dewan Kehormatan Berhadi menyatakan, menolak pengaduan dari Hotmasi Tompul. Tidak terbukti Hotman Paris melakukan pelanggaran kode etik. Itu kasus pertama. Jadi, nggak perlu lagi saya berenang di Bali pakai jas. Karena dalam pengaduan dari Hotmasi Tompul, katanya saya berenang dengan wanita cantik pakai baju renang. Emang kalau renang di Bali, harus pakai jas atau pakai kimono? Anda bisa menilai apa motivasinya. Jadi, pengaduan pertama Hotmasi Tompul falah telah. Sekarang pengaduan kedua. Saya mengadukan empat orang. Kalau yang tadi pengaduan Hotmas, kasus kedua Hotman Paris balas. Kan saya pakai teori 3A. Amati, analisa, baru serang. 3A, etek. Kalau mereka kan terlalu cuap-cuap di TV terus. Saya adukan mereka. Dan karena si Hotma, si Tompul adalah prinsipal dalam kasus tersebut, bukan sebagai advokat, maka dia tidak ikut dihukum. Yang dihukum adalah pengacaranya. Saya tadi dengar jelas, partahisi homing dihukum, di diskors, tidak boleh praktek 3 bulan. Sedangkan Muara Karta, 6 bulan. Saya, ya kalau Tommy gimana tadi? Hah? Gitu ya? Kalian dengar nggak? Aku agak kurang dengar, karena udah keburu kekirangan. Jadi, Saudara Partahi, Saudara Muara Karta, Saudara Tommy Sihotan, Anda harus berterima kasih sama saya. Saya tidak pernah melihat Anda masuk TV. Setelah kasus ini, gara-gara kepopuleran Hormat Paris, Anda jadi sering masuk TV. Harusnya Anda berterima kasih sama lain ini. Nama Anda jadi terangkat. Anda tidak perlu meragukan lagi kepopuleran Hormat Paris, tapi saya tidak pernah sombong. Hal lain, Anda mengatakan saya, tutup mulut. Anda mengatakan saya, kaleng rombeng. Anda mengatakan saya, pedagang tolor apa? Bahkan ada juga kata-kata, katanya tahun 2000 itu, Hotman masih mencangkul. Tahun 2000, Hotman sudah naik serari loh. Aspiri saya, tiga orang artis terkenal. Cud KG, Sofella Cubah. You don't know me, because nobody knows you. You don't know me, because nobody knows you. Oke? Hotman sudah puluhan kali terkenal, tapi tidak sombong. Hotman setiap bicara, selalu legal mainnya. Selalu otak hukumnya jalan. Melindungi saya, dan melindungi kalian saya. Hotman tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar sekalipun terhadap lawan. Benar gak, Bu Desi? Hotman tidak pernah menghina sesama pengacara, tapi Anda mengucapkan kata-kata yang sangat kasar terhadap saya. Saya tetap tenang. Karena memang, Hotman terlalu populer, terlalu banyak klien, dibanding Anda. dan sekarang, Anda telah dihukum oleh peradih. Tolonglah bertobat. Dan saya tetap akan mengajukan banding. Setelah mengalahkan seterunya, Hotman si Tompul dalam kasus pelanggaran kode etik profesi, kini Hotman Paris pun mengaku jika dirinya belum puas atas putusan majelis hakim, yang di mana pengacara dari Hotman si Tompul telah dijatuhi hukuman 6 bulan tidak boleh praktik. Hotman Paris pun mengungkapkan jika hukuman 6 bulan terlalu ringan untuk pihak Hotman si Tompul. Hukuman 6 bulan terhadap warna karta terlalu ringan. Dia kan, DPN, Dewan Penas, apa? Diberadik. Masih ingatkah Anda betapa teganya Anda mengareng cerita Anda mengatakan Desi mencuri uang dari perangkas semula dikatakan puluhan miliar kemudian beromong menjadi surat berharga tega banget kau mengatakan itu. Ternyata kau tidak buktikan mana mungkin Desi mempunyai uang puluhan miliar dari suaminya. Satu kios pun belum ada sampai hari ini. Tiga Anda mengatakan begitu. Tiga juga Anda mengatakan Desi selingkuh kembali dengan wanita lain, dengan laki-laki lain. Dengan laki-laki, pria lain. Padahal selama 4 bulan pertama, Hotman mengatakan saya sudah larang dia kembali. Padahal selama 4 bulan pertama dia keluar dari rumah, tidak ada komunikasi apapun antara Hotman dan sama Desi. Jadi bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Desi itu Anda menasihati akan jangan pergi kembali. Anda mengatakan menuduh dia selingkuh. Tidak ada bukti. Selain bermasalah dengan Hotman Paris, Hotman Sitompul pun kini juga sedang mengalami permasalahan dengan istrinya Desire Tarigan. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris pun mengungkapkan jika dirinya akan melindungi kliennya Desire Tarigan dalam menghadapi permasalahannya dengan sang suami Hotman Sitompul. Anda menuduh dia mencuri, tidak ada bukti. Anda menuduh dia juga sampai AC, AC busuk aja Anda persoalkan. Ya, AC busuk. Hotman, AC busuk kalau persoalkan sama uang. Ya, Hotman tetap diam. Ya, karena memang beda kalau istri saya dapat ratusan ruko, dapat puluhan pila, tapi tidak teriak-teriak. Oke, jadi pengacaramu sudah dihukum, ya, Anda tolong bertobat. Tapi saya akan tidak banding akan dipecat karena kata-katanya sangat kasar. Terutama kepada klien saya ini. Sudah tidak dapat apa-apa, dituduh mencuri. Sudah tidak dapat apa-apa, dituduh selingkuh. Udah itu tanah ibunya, ya, dia dibangun tempoh. Ya, habis itu saya disuruh pecat dengan cara agar bisa bertamai. saya akan tetap melindungi klien saya. I will fight for her dan aku menghadapi kau semuanya. Itulah Hotman Paris. Beradi, Dewan Beradi itu adalah majelis hakim yang sangat terhormat dan keputusannya harus kita hargai dan saya pikir juga sudah seadil-adilnya. Kurang berarti nggak hukumannya? Kina begitu, setuju nggak saya banding agar mereka dipecat? Ya. Setuju? Kita akan banding. Terus dulu. seorang wanita tidak akan pernah lemah. Apalagi didamping oleh pengacara undefitable. Siapa kamu kami hadapi? Kami tidak banyak mulut tetapi kualitas, hasil. Kamu lihat itu? Saya adalah kualitas. Oke? Dia kan punya kepentingan. Anda ada data apalagi dia harga kamu itu. Dia punya kepentingan menonton ini kasus dia kan? Ini kan terkait kasus dia gitu loh. Ya, namanya tuduhan ya. Mesti dia buktikan. Sampai sekarang kan nggak bisa dia buktikan. Namanya tuduhan itu fitnah. Jadi tuduhan jadi fitnah. Itu aja. Di tengah konflik yang terjadi pada kedua orang tuanya mantan vokalis band Samson Bams dikabarkan sedang mengalami sebuah permasalahan dalam rumah tangganya yang dimana dirinya dikabarkan akan bercerai dengan sang istri Mika Vita Wijaya. Namun di saat dirinya kini sedang menghadapi masalah dengan sang istri Bams selaku anak kandung dari Desire Tarigan mengungkapkan jika dirinya saat ini fokus dengan permasalahan yang saat ini dialami oleh sang ibunda. Kalau itu ya saya serahkan aja kepada pengadilan karena kan hasilnya apapun ya kita lihat dari situ lah. Karena memang saya disini dari awal sudah berkata-kata bahwa saya pengen diam-diam aja dan pengen dapat nyamai aja. Jadi kita tunggu aja hasil dari pengadilan itu apa. Anak saya sih sama juga seperti keluarga dari isi saya juga pasti sayang sama anak anak kita berdua. Jadi ya dua-duanya pasti menginginkan untuk yang terbaik untuk anaknya. Balik lagi kalau soal saya sama isi saya saya tidak mau bahas banyak-banyak kenapa nanti jadi panjang karena memang balik lagi saya tidak mau memperolong ini saya mau ini semua berjalan dengan damai-damai aja saya bukan bapak saya saya tidak mau menzolimi wanita harus siap dong dan juga pastinya mungkin dari saya mungkin dari isi saya ini kan apa aja bisa terjadi cuman kalau seturusan saya dengan isi saya saya udahlah maunya lurus-urus saya dan damai-damai aja kalau gue sih sekarang memang jujur fokusnya lebih ke ibu saya kenapa? karena memang kalau saya ya mestinya ya kalau laki-laki sih mestinya ngalah-ngalah aja mestinya jadi saya sekarang lebih fokusnya kepada hak-hak ibu saya yang memang gak bisa dipungkirin banyak yang di zolimin dan saya juga sebenarnya disini kecewa bukan karena perceraiannya kecewa karena ibu saya di zolimin gitu sih perceraiannya urusan lain itu bukan bukan hak saya juga membenarkan dan mensalahkan kedua orang tua saya cuman yang saya sedih kenapa ibu saya disolimin dan diambil hak dan di fitnah itu aja sih terima kasih terima kasih terima kasih